Sampai jumpa di video selanjutnya Dan asap hitam yang tebal membumbung tinggi ke langit Sementara itu berdasarkan keterangan unggahan Militer Israel menghancurkan universitas-universitas di jalur Gaza Namun sejauh ini belum ada keterangan resmi terkait universitas apa saja Yang menjadi sasaran serangan brutal Israel Diketahui setidaknya 92 warga Palestina tewas dan 156 lainnya terluka Dalam 24 jam terakhir karena Israel terus melancarkan serangannya di jalur Gaza yang terkepung Kata Kementerian Kesehatan Wilayah tersebut pada hari Sabtu Pendudukan Israel melakukan 10 pembantaian terhadap keluarga di jalur Gaza Menewaskan 92 warga sipil dan 156 terluka selama 24 jam terakhir Demikian pernyataan Kementerian itu Pihak Israel juga telah mengabaikan putusan sementara pengadilan internasional Israel terus melancarkan serangannya di jalur Gaza Dimana setidaknya 30.320 warga Palestina tewas Sebagian besar perempuan dan anak-anak dan 71.533 terluka sejak 7 Oktober Menurut Otoritas Kesehatan Palestina Menurut Otoritas Kesehatan Palestina Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia